Yang paling penting adalah ekipa tergain, yang paling penting adalah kita memperolehkan satu kali. Pandangan Cristiano Ronaldo tentang apakah kemenangan Piala Dunia Lionel Messi akhirnya mengakhiri perdebatan gol. Cristiano Ronaldo tidak percaya bahwa memenangkan Piala Dunia akan mempengaruhi warisannya atau Lionel Messi setelah Argentina mengalahkan Perancis di final yang tak terlupakan. Messi mencetak dua gol dalam pertemuan itu. Membuka skor dari titik penalti sebelum mengembalikan keugulan Argentina di babak kedua perpanjangan waktu. Setelah upaya awal, Lautaro Martinez diselamatkan oleh Hugo Lloris. Sementara juga mencetak gol dalam kemenangan adu penalti. Superstar Argentina itu direbut gelar sepatu emas oleh rekan setimnya di Paris Saint-Germain. Gilles Mbappé yang hitter keluar biasa di final membuatnya menjadi treble pertama dalam permainan sejak Geofords pada 1966. Tetapi ini akan dikenang sebagai milik Messi, Piala Dunia, dan bisa memperkuat posisinya sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa. Pemain berusia 35 tahun itu telah mengonfirmasi bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Dan bahwa dia tidak akan mewakil negaranya di edisi 2026. Sementara ini juga merupakan turnamen terakhir bagi Ronaldo yang tim Portugalnya dikalahkan 1-0 oleh Maroko di perempat final mereka di Qatar. Ronaldo langsung pergi ke terowongan sambil menangis setelah melewatkan kesempatan untuk menambah satu-satunya kehormatan besar yang hilang dari CV-nya yang berkilauan. Striker yang saat ini tidak memiliki klub setelah meninggalkan Manchester United bulan lalu akan berusia 41 tahun pada Piala Dunia berikutnya. Namun sebelum Portugal tersingkir dari turnamen, Ronaldo menolak saran bahwa warisannya atau siapapun akan terpengaruh oleh apakah mereka akhirnya memenangkan Piala Dunia atau tidak. Ditanya apakah Piala Dunia ini akan memutuskan perdebatan tentang pemain sepak bola terhebat yang pernah ada, Ronaldo berkata. Bahkan jika saya memenangkan Piala Dunia itu akan terus berlanjut, beberapa orang lebih menyukai saya, beberapa kurang. Ini seperti dalam hidup, beberapa seperti pirang, beberapa berambut coklat. Saya selalu harus menunjukkan apa yang bisa saya lakukan tahun demi tahun. Saya ingin sekali memenangkan turnamen ini, saya ambisius, tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa saya tidak akan memenangkan turnamen lagi. Saya akan tetap senang mengingat semua yang telah saya menangkan. Dalam buku-buku sejarah semua catatan lain akan ada di sana, tapi jelas Piala Dunia dirak tidak akan buruk. Itu akan menjadi mimpi. Messi sekarang telah tersingkir dari kompetisi sepak bola terbesar dengan menyelesaikan set trofi. Saat ia memimpin negaranya, meraih trofi Piala Dunia pertama mereka sejak 1986. Karena Perancis tidak diberi kesempatan untuk menjadi negara pertama sejak Brazil pada 1962 yang mempertahankan trofi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!